halo 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 guys welcome back to my channel sebelumnya jangan lupa like comment dan subscribe dan juga di share ya kesempatan kali ini gua cuman mau nge-share tier list destine girl tentunya tapi kali ini tier list skill eksklusif ya guys skill eksklusif dari karakter-karakter destine girl guys oke jadi kita langsung aja review ya guys skill eksklusifnya gimana ya guys yang pertama untuk rank SS nya dimana itu ciume di level skill eksklusif 30 si Cleopatra di level 40 jinky di level 40 Thor di level 30 Loki di level 30 Takenaka di level 30 Himiko juga level 30 dan si kembar sio di level 30 jadi ini gua cuman ngejelasin yang SS nya aja ya skillnya itu apa aja skill eksklusifnya kalau untuk cari yang lain bisa kalian tanya nanti dikomentar karena panjang banget guys kalau mau dijelasin kan Oke kita bahas dari yang pertama dulu itu langsung kita ke Himiko ya dimana Himiko setiap kali target terikat pasir gagal membebaskan diri ada 50% kemungkinan Himiko menggunakan skill sekali lagi untuk mengikat target dengan pasirnya satu kali dan di level selanjutnya dia meningkat menjadi 75% dan 100% itu untuk skill Himiko dan selanjutnya ya untuk selanjutnya kita ada jinky yang dimana dari skill eksklusif jinky itu butuh level 40 biar maksimalnya bagus udah jadi skill itu setiap kali rekan tim mati jinky akan menggunakan spam skill satunya dan setelah dan di level 40 nya saat musuh yang mati dia juga akan spam skill satunya jadi bagus combo sama ciume yang menggunakan klon atau Darwin atau Mendeley yang memakai banyak klon di arena jadi jinky ini emang worth it nya combo sama ciume guys ya untuk jinky itu skillnya kayak gitu aja tapi dia bagusnya karena dia manfaatin skill satu tapi kalau dia skillnya sampai maksimal by level 50 itu lebih bagus lagi karena dia bisa mengurangi speed musuh di gitu aja sih guys ya kita lanjut lagi ke selanjutnya yaitu ciume guys ya kalau untuk ciume sendiri kalian pasti sudah tahu gimana ciume skill 30 eksklusifnya yaitu bisa niru perilaku dari badan aslinya jadi kloningannya itu bisa niru tingkah laku dan gerakan skill dari badan aslinya kalau untuk ciume sih simpel aja dia gitu dan cuman meningkatkan attack di level-level berikutnya Oke kita lanjut lagi ke kita lanjut lagi guys ke Takenaka yang dimana Takenaka itu skill eksklusifnya level 30 8% dari total precise satu tim itu akan diubah menjadi attack dia guys jadi Takenaka Shigeru akan memaksimumkan jadi maksimal attack dia itu setelah presenya itu dilipatkan apa total dari presenya itu jadi attacknya itu maksimal 500% dari attack si Takenaka ini guys jadi ya jadi tebal banget ditambah dari skill satunya kan yang maksimal 200 ditambah dari skill eksklusifnya 500 jadi sekitar 700 guys jadi bintang tiganya itu kalau skill eh apa batu signet lengkap itu bisa satu emang atau satu setengah M mungkin sampai dua M gua juga kurang tahu tapi gua makanya satu M lebih guys Oke ini lanjut kita ke Siau lanjut ke si kembar Siau ya di awal pertempuran Siau itu memberikan pemburu barisan depan dan tengah meningkatkan defannya sebanyak 30% dan barisan belakang meningkatkan kritikal berlaku meningkatkan 10% kritikal dan meningkat di level selanjutnya jadi 60% dan meningkat lagas kurang tahu juga berapa karena nggak kebaca kan jadi gitu dia meningkatnya jadi dia bagus sih untuk jadi support karena dia ngasih yang depan emang pas kan harus ngetank jadi memang jadi tank yang depan masih kritikal jadi emang Siau ini termasuk SS sih gua setuju karena emang bagus Oke itu aja sih begini untuk skillnya jadi kita lanjut lagi kita lanjut lagi ke Thor ya guys kalau untuk Thor sendiri itu setelah setiap tindakan musuh yang menyebabkan DMG pada Thor ada 50% kemungkinan menerima petir menyebabkan 500 DMG dari attack power pada target yang berdekatan jadi pada dasarnya keu Eudora ml sih guys jadi bisa memberikan petir konduktor lah pengantar petir yang dam-dum-dum gitulah kemudian kayak Eudora kalau pakai Eudora DML kalian tahulah skillet Thor ini dar 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 gitu kan jadi api yang harus dekat gitu loh mendal mendal petirnya gitu kan Oke jadi untuk Thor ya gitu aja tinggal di level selanjutnya cuma meningkatkan aja meningkatkan menerima petirnya jadi 50% menyebabkan Magic DMG pasti masih nambah mediamagenya Oke gitu aja jadi kita lanjut lagi kita lanjut lagi ke Cleopatra dimana Cleopatra di awal pertempuran menimbulkan resistensi dengan semua tim sekutu satu kali dan juga memberikan resistensi dingin dengan memburu atribut bumi ya untuk atribut bumi saat Cleopatra melakukan serangan normal ada peluang 50% untuk memicu simbular apa nih asult ya meningkatkan pengurangan kerusakan depan akhir sebesar 5% per resistensi dengan meningkatkan jumlah tanda beku atau dia bisa ngebekuin guys pakai pasirnya ya yang diperlukan untuk membekukan tumpuk hingga 10 kali jadi bisa di-stack dia 10 kali guys jadi pada dasarnya dia mengasih apa stun ya stunnya itu jadi nambah tanda beku ya jadi bisa rutin lasturnya untuk detail untuk detailnya gua kurang paham karena belum punya juga jadi cuma nge-translate aja gitu juga dengan si Loki yang pada awal pertempuran kehidupan maksimum umum Loki meningkat menjadi sebesar 80% dari kekuatan serangan 800% dan pada awal pertempuran Hai tapi sini tidak ada tertulis ya sampai akhir pertandingan tidak berubah berarti darahnya aja dia meningkat sebanyak sebanyak 800% dari apa teknya jadi darah itu meningkat ditambah nih level 3 nambah 20% tambah 800% tambah 1200 jadi Loki sih dibikin ngetank kerasa bagus juga sih kan tebel tuh darah itu ya jadi baguslah untuk si Loki Nah jadi itulah guys untuk tier SS nya yang gua jelasin jadi kita lanjut ke tier selanjutnya ya kita lanjut ke tier selanjutnya yaitu TRS nya yang pertama adalah legend ref dimana dia butuh level 40 Carmen butuh level 30 Huang Zong butuh level 50 Izumo 30 Honoka 30 Maria Rose 30 Date Masamune 30 dan juga Musashi Da Vinci Hannibal itu 30 dan terakhir Nene yang butuh 50 itulah guys untuk yang TRS nya ya guys ya lanjut untuk ke tier A nya itu tier A nya Ekaterina Kopernicus Honda Huato Yakyu Kasumi sama Misaki itu sama si Mayi juga don't scoot itu butuh level 30 ya guys jadi rata-rata dari mereka tuh level 30 harus take level 30 dan setelah itu masuk si si siapa lagi si apa nih don't scoot baru lancelot ya guys lancelot Romulus itu level 30 baru si Watt nya itu level 40 ya baru Morgan itu level 30 dan juga Ares level 30 guys ya kita lanjut lagi ke rank B nya yang dimana Octavianus dan apa Jenji itu butuh level 50 Daji butuh level 30 enaku butuh level 50 Hercules juga butuh 30 Darwin nya butuh level 30 guys dan lanjut lagi ke lanjut lagi ke si Akechi yang butuh level level 50 tamamo 50 Taishichi 50 Napoleon 30 dan Robin 30 disini gua salah letak jadi gua buat Dante yang level 30 baru selanjutnya itu ada si Richard level 30 Hugo level 30 baru johyun level 30 Tokugawa juga level 30 Mozart Oda level 30 dan yang terakhir itu ada dan yang terakhir itu ada Shakespeare dimana juga butuh level 30 baru untuk yang ngereng terakhir itu rank C itu ada Merlin level 20 Merlin level 20 untuk Helen 10 Artemis eh siapa tuh 10 Minamoto 10 Musashi Bau suju juga level 10 Mendeley 0 Rafael 0 Columbus 0 dan juga si Remus 0 jadi nggak worth sih mereka untuk dibuka skill eksklusifnya gitu loh oke gitu jadi ya gitu aja videonya semoga bermanfaat jadi bagi kalian yang mau nanya bisa di kolom komentar yang bagi misalnya nggak gua jawabkan nggak juga yang gua jelasin kan cuman SS jadi kalau mau nanya ya bisa di kolom komentar jadi bisa saling sharingan karena gua ada juga Cleo atau si Loki ada beberapa cara yang memang gua belum punya jadi belum terlalu paham jadi kita bisa saling sharing oke sebelumnya makasih sebelumnya jangan lupa like comment dan subscribe nya dan thank you sampai jumpa di video selanjutnya makasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati